Masa muda itu adalah waktu terbaik untuk memperbaiki diri. Wait, wait, kemampuan sih? 2020, 2020 gitu. Artinya, 53 tahun yang lalu, Indonesia sebagai negara merdeka sedang di masa Orde Baru. Dan pasti good people tahu, Orba identik dengan pembangunan. Pembangunan identik dengan Presiden Soeharto. Tapi, sebagian mungkin akan berpikir, Wah, ini nih rezim paling otoriter. Berpihak sama PKI. Pansos doang. Ah, sudahlah, itu mereka. Tapi mari kita lihat seberapa besar kontribusi Presiden Soeharto dalam memajukan Indonesia. Orde Baru dimulai pada tahun 1967-1998. Sementara itu, BPS mencatat, Pada tahun 1965, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 1,08 persen. Hingga dalam kerunung waktu 1960-1965, Rata-rata pertumbuhannya hanya sekitar 2 persen saja. Periode 1966-1973, Presiden Soeharto mengambil kebijakan untuk mengatasi hiperinflansi. Di tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik ke level 10,91 persen dan infansi turun drastis menjadi 8,96 persen. Dan terlihat jelaslah pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, mental, spiritual, dan pembangunan fisik. Artinya, Eyang Soeharto menjadi Presiden di saat kondisi ekonomi dan politik sedang tidak baik. Jadi, mana mungkinlah pansos dengan kondisi serba sulit. So, talk to the negative issues about Mr. Harto. Based on logika aja nih ya, otoriter kan artinya keselunang-unangan, yang dalam hal ini, pasti dong rakyat kecil yang jadi korban. Sehingga, gak mungkin tuh pemimpin yang otoriter melakukan pembangunan di bidang ekonomi dan fisik. Sementara Presiden Soeharto nih, pada tahun 1968 dan tahun tahun berikutnya, bencar banget membangun ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, SLP, SLA, sampai perguruan tinggi. And that's to prove of his effort to keep Indonesian supremacy. Hak sama PKI. Coba dong komunis itu gak bertuhan. Artinya? Artinya, gak perlu tuh dilakukan pembangunan di bidang mental spiritual, atau yang berhubungan dengan keagamaan. Ternyataannya, Presiden Soeharto malah membangun ribuan tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, dan pagoda, sebagai sarana peribadatan untuk mengimplementasikan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dengan hal ini, Pak Soeharto sebagai Presiden ikut andil dalam penumpasan PKI pada tahun 1965. Is that? No! Masih ada bendungan Sugoro-Goro Sumatra Utara, Bandara Soekarno-Hatta, Peltasing Karapadang-Paryaman, RS Udajibat Yasin Kelementan Selatan, Satelit Palapa, yang kalau disebutin satu-satu, this video became a movie. Oke, sebelum konkursion for your information, guys, kalau dari tadi aku udah stay di salah satu tempat hasil pembangunan di era kepemimpinan Presiden Soeharto, yang diresmikan pada tanggal 4 September 1977, tepatnya, Bundungan Sutami atau Bundungan Karangkates. According to the history, sebagai salah satu bundungan terbesar di Indonesia, dan menghasilkan dana sampai 37,97 juta USD. Well, bukan kaleng-kaleng juga sih, karena kemanfaatannya juga bisa dirasakan sampai sekarang. Selain sebagai tempat bermain dan tempat di-freshing, keberadaan bendungan Karangkates juga meningkatkan perdagatan pedagang kaki lima. Oke, konklusion. Meng, sejarah sebaiknya dijadikan titik balik dan tolak ukur menuju lebih baik. Pembangunan dan semua pencapaian di masa Presiden Soeharto dan yang lainnya, akan kurang berguna jika tidak terus disempurnakan. So, jangan jadi generasi yang terus-menerus mencari kesalahan tanpa melakukan perbaikan, tapi jadilah generasi yang mampu memberikan kontribusi, membuat sejarah baru, dan lahir sebagai Soeharto-Soeharto muda untuk memajukan nama Indonesia. Thank you and bye! Bye!